weh halo aku tadi ikut pertemuan di kelurahan nah tadi diceritani sama ibu penyuluh KB tentang mekanisme kerja TPK alias tim pendamping keluarga nah tapi masalahnya aku tuh lupa tadi itu mekanisme kerja TPK apa aja berhubung suasana lagi hujan-hujan siadu weh tak turu weh sopengerti tahu ingat kembali mekanisme kerja TPK siapa kau ini hai anak manusia kenapa kamu terlihat resah dan gelisah apa yang menggaguh pikiranmu ini kak ini ibu peri betul ya tuh ibu peri saya tuh lagi gelap jadi tadi tuh ditugasnya jadi tim pendamping keluarga tapi nggak tahu mekanisme kerjanya TPK seperti apa tugasnya seperti apa ibu peri ternyata seperti itu ya ah itu gampang sekali jadi tugas TPK adalah melakukan penyuluhan melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting memfasilitasi pelayanan perujukan serta melakukan surveillance kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting nah pendampingan ini harus dilakukan secara berkelanjutan Oh kenapa harus berkelanjutan ibu peri pendampingan secara berkelanjutan dilakukan kepada sasaran mulai dari calon pengantin pasangan usia subur masa kehamilan masa setelah melahirkan dan kepada bayi yang berusia 0-59 bulan agar pencegahan stunting ini bisa lebih optimal Wah tapi kalau ya didampingi catin-catin ibu peri catin sekarang itu kan udah pinter-pinter ibu peri nanti gimana dampinginnya ya benar sekali tetapi para catin ini tetap memerlukan pendampingan untuk memastikan kondisinya layak atau ideal pada saat menikah nah tes kelayakan ini dilakukan tiga bulan sebelum mereka menikah dilakukan dengan cara memasukkan data hasil pemeriksaan kesehatan pada aplikasi LCMIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil Oh paham sekarang ibu peri Nah terus bagaimana dengan pendampingan ibu ibu hamil ibu peri ibu hamil perlu sekali mendapatkan pendampingan nah pendampingan ini dilakukan melalui yang pertama pendampingan screening awal kemudian pendampingan intensif pada kehamilan risiko stunting dan penyakit penyertaan pendampingan kehamilan sehat dengan memastikan ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan atau antena taker minimal enam kali selama masa kehamilan pendampingan janing terindikasi stunting serta deteksi dini setiap penyakit terutama risiko stunting ibu pasca melahirkan juga perlu untuk mendapatkan pendampingan pendampingan ini untuk memastikan KB pasca salin pemberian AC eksklusif imunisasi lengkap asupan gizi ibu menyusui dan tidak terdapat masalah setelah melahirkan selain itu juga memastikan kunjungan pasca melahirkan atau untuk perawatan nifas bayi yang telah dilahirkan juga perlu mendapatkan pendampingan hingga berusia dua tahun pendampingan terhadap baduta dilakukan dengan cara pemeriksaan awal bayi baru lahir kemudian pendampingan tumbuh kembang bayi lahir sehat hingga usianya mencapai dua tahun serta pendampingan dan pelayanan baduta dengan risiko stunting wah ternyata tenang setelah tadi tidur tadi ketemu ibu peri yang bisa cerita tentang mekanisme kerja tim pendamping keluarga semantep pokoknya tapi ada satu hal yang saya lupa saya lupa nanya MPK itu dapat ke honor apa enggak ya? ya baguslah tak tidur lagi tanya sama ibu peri bye eh ngapain kamu balik lagi ke sini? udah sana pergi ibu peri sibuk ya la 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 oh ibu menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati